Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Halo Bunda-bunda semua selamat datang di channel Dapur Makwo Makwo ingin berbagi resep membuat cemilan dari kentang inilah bahan-bahannya ya bun ini kentang udah saya kupas ya bun beratnya 500 gram telur dua biji bawang enam siung tiga siung bawang putih ini dua batang daun seladri maizena 2 sendok makan ini disaat sini ada setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk 1.4 sendok teh lada bubuk inilah bahan-bahannya pun yang akan kita bikin sambil menonton ya bun jangan lupa subscribe-nya dengan cara mengaktifkan tombol loncengnya saya ucapkan terima kasih kentang ini ya bun mau kita kukus untuk cepat matangnya ingat bun kita potong-potong dulu kentangnya kentang ini ya bun sudah saya cuci bersih dah kita kukus air kukusannya udah mendidih ya bun kita kukus kita tutup kita kukus sampai dia matang sambil menunggu kentangnya matang ya bun kita irisi idis bawang tipis-tipis ayam selamat menikmati bawang putihnya juga kita hiris tipis-tipis sekarang daun seladrinya juga kita hiris tipis-tipis daun seladrinya kita pindahkan tempatnya dulu kita sisihkan dulu kentangnya udah matang kita pindahkan tempatnya udah-udah udah lunak kentangnya ini ya bun kita lumer-lumer kita haluskan dengan garpu kita sampai halus udah ya bun udah halus kita sisihkan dulu bawang putih dan bawang merah yang kita iris tadi ya bun kita goreng kita masukkan bawang merahnya dulu kita goreng sampai ke kuning-kuningan kita masukkan lagi bawang putihnya udah ya bun udah ke kuning-kuningan kita angkat kita masukkan kita masukkan 2 biji telur ke dalam kentang yang sudah kita haluskan tadi ya bun telur saya ini ya bun kecil-kecil saya masukkan 2 sebenarnya satu biji aja cukup kita masukkan tepung maizena kita masukkan tepung maizena ini garam ini garam kaldu bubuk lada bubuk kita masukkan daun seladri yang kita iris-iris kita masukkan daun seladri yang kita iris-iris ini ya bun kita masukkan goreng bawang bawang merah sama bawang putih kita remes-remes sedikit dah kita masukkan kita aduk terlalu lembek ya bun kita tambah maizena nya 1 sendok makan lagi jadi totalnya maizena nya 3 sendok makan garamnya kita icip-icip aja ya bun nah ini udah pas garamnya kita ambil adonannya ini segepal gini ya bun nah segepal gini serah selera aja besarnya ya bun itu kita ginikan nah kita tekan-tekan ini ini saya pakai eh apa namanya ini speed bikin bunga kue ulang tahun itu kan setengahnya nah gini kita ginikan dikit nah kita ambil segepal ini nah kita taruh disini kita ambil segepal lagi ini kita taruh disini begini-ginikan kita rapikan kita lompangnya di tengahnya dengan spik membuat bunga kue ini ini kita rapikan nah inilah caranya bun minyaknya udah panas kita goreng jangan lupa kita balikkan ya bun kita goreng sampai kuning ke coklatan udah udah ke coklatan kita angkat inilah hasilnya bun bergedel kentang tapi bentuknya seolah-olah seperti donat kalau sekiranya video ini berumur ya bun tolong subscribe ya dengan cara mengaktifkan tombol loncengnya saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh